Kalau memang balik lagi ya didoakan, maksudnya lebih baik lagi nanti ke depannya Tapi kalau enggak ya kita enggak tahu jalan Tuhan Pokoknya intinya didoakan kalau memang balik lagi Didoakan aja, pokoknya enggak di awal aku kepisahan kan aku enggak pernah bilang enggak mau atau gimana enggak Maksudnya ini kita lagi doa-duanya lagi apa ya namanya introvensi diri Kalau memang balik lagi ya didoakan, maksudnya lebih baik lagi nanti ke depannya Tapi kalau enggak ya kita enggak tahu jalan Tuhan Pokoknya intinya didoakan kalau memang balik lagi ya Alhamdulillah kalau enggak ya emang udah jalannya gitu Tapi sampai saat itu sudah udah harus ngobrol ke sana mungkin Alhamdulillah Ya pokoknya dua-duanya saling effort, dua-duanya saling mau berubah gitu Intinya itu yang kita lagi jalanin saat ini Kalau belum tahu rasa hati Kadila sendiri masih ada rasa hati Mau berubah seling dua-duanya mau usaha ya itu sih yang saat ini yang harus kita jalanin gitu Karena kan komunikasi enggak pernah putus demi anak-anak juga semuanya ya Ya itu sih aku lihat dua-duanya effort, dua-duanya Apakah karena anak-anak juga Kadila untuk? Dorongan dari anak-anak minggu Kadila? Ya anak-anak pasti semua anak-anak yang ibu bapanya pasti bercerai kan pengennya Pastinya tanpa ngomong mereka pengennya sebenarnya lengkap kan gitu Ya Alhamdulillah itu aku enggak pernah menanyakan hal yang serius sama anak-anak Karena aku enggak mau apa namanya pemikiran dia oh berat banget nih gitu buat aku Jadi ya intinya aku selalu menanyakan mereka kalau abis ketemu kita apa gimana happy Ya mau ketemu enggak sama ayah mau ketemu enggak begini Aku nanya boleh gitu Enggak pernah mau memaksakan mereka Berarti tidak ada pembatasan waktu, pembagian waktu sama anak-anak Alhamdulillah ini juga liburan panjang ini Kadang kalau Mas Bukti habis kerja bentar makan bareng ya gitu ketemu Masih banyak kok waktu itu sama Mas Indra gitu Mas Indra katanya sering banget datang ke rumah juga ya Kak Dilang? Mungkin bisa Hah? Ke rumah aku? Enggak kita ketemunya di luar Oh selalu di luar Karena kan ya enggak boleh kan maksudnya kita kan udah cerai juga kan Jadi enggak ketemunya enggak di dalam rumah Kalau misalnya itu kembali ke bagian itu datang Kak? Ya pasti dua-duanya Karena kan kalau orang cerai pasti ada yang kenapa terjadinya gitu kan Pasti aku sama Mas Indra keduanya punya pasti berharapin nih Aku berharapin nih gitu Jadi ya pasti nanti Bukan persyaratan sebenarnya Maksudnya berharapnya kita bisa berubah dua-duanya yang lebih baik lagi Posisikan itu sekarang sehari-hari juga? Kalau kondisi sebenarnya lebih baik Alhamdulillah Udah mulai bisa kerja tapi tidak dipaksakan Cuma satu dua pekerjaan aja gitu Tapi kalau kondisi untuk ingatannya sih masih sama Jadi harus kita yang hari ini ayah kemana gitu Nanti tuh diingat tuh dari foto Dia baru ingat kalau enggak tuh aku habis dari mana ya Makan aja Eh tadi makan apa? Aku belum makan padahal ditanyain Kak D-nya Udah Pak Dilang tadi udah makan gitu-gitu Jadi dia masih untuk daya ingat masih belum bisa 100% Masih kecapean juga gitu-gitu ya Jadi harus dimengerti Kalau boleh jujur Kak Dila kondisi Kak Dila dengan Kak Imbesli lebih nyaman saat ini Seperti ini Ya kalau mau di ngomongin saat ini Lagi saat ini Karena kan berdua-duanya berharapnya bukan untuk saat ini Tapi kedepannya bisa berubah lebih baik lagi Berarti saat ini masih sendiri ya Kak Dila ya? Ya masih Masih langsung dari situ ada lagi yang enggak juga Semua butuh proses juga Kalaupun enggak sama Mas Indra ya Semua butuh proses enggak contoh gitu Besok yang seperti apa Kak Dila? Mungkin kan karena saat ini Kak Dila juga sebutnya buntut dua gitu kan Kalaupun misalnya Ya pastinya dia harus bisa menerima anak-anak saya Dan mencintai anak-anak saya melibu saya Kak, kemarin kan ada tanggapan bahwa Kak Bukti sendiri Enggak rele nih kalau kata ada yang baru Ada yang baru gitu Sampai teriak-teriak dulu ada sih sebuah acara gitu gimana kan? Ya pastilah Pasti kalau kayak aku, Mas Indra juga Kita kan bukan yang sebentar lah Mas Bukti ada lagi Pasti kan kita ada hati yang mungkin cemburu atau gimana gitu kan Ya tapi Alhamdulillah sih sampai detik ini ya Ya kalau boleh jujur emang belum ada Dan Mas Indra ya juga masih belum ada Yaudah intinya dijalanin aja Yang sekarang diganyi ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.